Mengapa rompi anti peluru hanya dipakai di bagian badan? Rompi anti peluru adalah alat pertahanan yang bertujuan untuk melindungi maupun meminimalisir efek tembakan dari musuh Alasan rompi anti peluru hanya dipakai di bagian badan, karena memang namanya rompi anti peluru Bukan topeng anti peluru, apalagi kolor anti peluru untuk melindungi sebuah peluru Alasan lainnya, karena pada bagian badan terdapat organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, dan sebagainya Jika organ tersebut terkena tembakan, maka peluang selamat sangat kecil Dan juga badan adalah area terluas yang memiliki resiko terkena tembakan yang paling tinggi dibandingkan dengan bagian-bagian tubuh yang lainnya Ada yang mau coba kolor anti peluru?